kebal yang semakin terpuruk ini, ini kenyataan saudara lalu dia memaparkan bahwa Amerika itu sekarang hutangnya itu luar biasa jadi penghasilan mereka per tahun itu gak bisa nutupin hutang dan bunganya setiap tahunnya jadi selalu defisit ternyata bukan cuma Amerika, Jepang yang kita tahu negara di Asia yang sangat kuat, hebat teknologinya dan segala ininya sudah aku dari dulu dah, kita akuilah Jepang ternyata juga hal yang sama mereka alami jadi dunia sekarang sedang goncang sedang labil saudara ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi gereja Tuhan bagaikan Yusuf yang ada di Mesir karena ingat ini baik-baik, Mesir itu adalah gembaran daripada dunia Yusuf itu adalah gembaran daripada kehadiran gereja di dalam dunia pada saat itu Raja Mesir sedang dalam kebingungan yang amat sangat soal krisis ekonomi sebenarnya itu krisis ekonomi yang akan datang Tuhan sudah nyatakan kepadanya itu mimpi tujuh lembu kurus dan tujuh lembu gemuk itu bicara tentang krisis ekonomi tetapi saudara jawabannya ada pada gereja Tuhan jawabannya ada pada anak-anak Tuhan makanya saudara ini saatnya kita semua bejana hat kita harus penuh diisi dengan gandum surgawi gandum atau mana itu kan turun dari surga itu bukanlah hasil mana yang ada dalam buli-buli itu adalah yang turun dari surga yang dimakan orang-orang Israel selama 40 tahun itu adalah gambaran firman pengajaran dalam Yohanes pasal yang ke-6 dan ini bicara tentang firman remah katakan amin firman remah jadi kita selalu menerima firman remah firman hidup yang menguatkan kita setiap hari haleluya kalau kita punya firman setiap hari kita dapatkan pewahyuan firman setiap hari dijamin saudara saudara akan menjadi cemaat yang kuat dan yang selalu dibaharui kekuatannya oleh Tuhan haleluya nah saudara lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya oh bukan kebetulan mulut uang sorry uang ada di mulut karungmu tetapi Allah nenek moyangmu Allah bapakmu yang memberikan kepada kamu harta karun haleluya lihat saya gereja Tuhan akhir zaman ini akan menemukan harta karun yang sebenarnya kita lihat dulu sebentar lagi ya masih lihatin saya aja dari tadi haleluya saya sengaja langsung aja gak usah buka ayatnya karena takut gak keburu tapi ya gak apa-apalah kita lihat dulu sebentar haleluya kejadian pasal 43 ayat 23 kejadian pasal 43 ayat yang ke 23 oke sahabat semua oke silahkan tetapi jawabnya jawabnya ini jawab Yusuf ini mempersingkat waktu saja ya terus tenang sajalah tenang sajalah terus jangan takut jangan apa tau gak saudara saudara-saudara Yusuf ini pada waktu itu sudah benar-benar ketakutan yang amat sangat karena mereka trauma kunjungan pertama kali waktu mereka datang beli gandum ke Mesir bagaimana mereka diperlakukan seolah-olah mereka adalah seorang pengintai betul tidak haleluya sampai Simeon ditahan dan dipenjarakan bahkan Yusuf beri perintah kalau tidak bawa adikmu benyamin jangan lihat mukaku lagi berarti kamu adalah pengintai haleluya kamu bukan orang jujur makanya saudara ya saya dan saudara akan terdeteksi jujur atau tidak pengintai atau tidak dalam gereja atau dalam kerajaan Allah kalau tidak bawa benyamin ngerti gak dengan membawa benyamin datang kembali membeli gandum ke Mesir yang kedua kali maka jumlah anak-anak Yaakob yang membeli gandum itu semuanya berapa ini sekali lagi saya ingatkan dulu berapa anak Yaakob semuanya 12 Yusuf sudah dianggap hilang toh amin oke mereka tidak kenal bahwa Yusuf sudah jadi perdana menteri di Mesir oke lalu waktu terjadi kelaparan Yaakob memerintahkan anak-anaknya untuk membeli gandum tapi benyamin ditahan karena Yaakob tidak mau kehilangan benyamin sebab benyamin adalah adik kandung Yusuf yang dari satu ibu sebab ibu Yusuf dan benyamin adalah istri yang paling dicintai oleh Yaakob ya kan haleluya betul tidak saudara iya kan si Rahel adiknya si Leah haleluya nah oleh karena Yusuf dalam anggapan Yaakob telah tiada telah mati lalu benyamin ini kesinilah saudaraku yang kasih oleh Tuhan seperti tumpuan kasihnya tumpuan cintanya ya sehingga dia benar-benar ya ini agak sedikit overproteksi nih saudara ya diproteksi sedemikian rupa sehingga tidak diperbolehkan ikut untuk membeli gandum tapi nah ini ini semua tidak terjadi secara kebetulan semua ayat-ayat dalam Alkitab bahkan titik komanya itu ada makna dan artinya mana mennya gak ada yang terjadi kebetulan jadi untuk beli gandum itu berangkatlah sepuluh orang ditahan Simeon pulang sembilan tapi untuk membeli kedua kali harus lengkap sepuluh itu sebabnya benyamin harus dibawa nah waktu mereka sampai saudara haleluya jawab Yusuf tenang sajalah haleluya makanya kalau saudara sudah ketemu penggembalan yang benar saudara ketemu firman yang benar saudara gak perlu cemas lagi tenang sajalah ada masalah dalam hidup saudara tenang sajalah haleluya saya percaya kita semua punya masalah datang ke tempat ini dan hampir tidak ada manusia yang tidak punya masalah haleluya raja pun punya masalah anak baru lahir pun punya masalah buktinya langsung nangis haleluya gak ada anak baru lahir senyum-senyum dia bilang oh ini bapak ya baru kenal salum gak ada saudara gak ada setiap anak yang lahir normalnya langsung nangis ini menunjukkan masalah tapi gak ada orang mau mati nangis aduh udah mau mati aku udah mau mati aku baru nangis baru mati gak ada bahkan ada kesaksian banyak orang mau mati tersenyum halo ada banyak orang yang mau mati apa tersenyum buktinya stepanus mau mati dia tersenyum loh walaupun dirajam dengan batu sebelum dia mengembuskan napas terakhir dia lihat langit terbuka ya kan lalu dia melihat Yesus berdiri di samping tahta Allah di samping kanan Allah Bapak dia berkata aku melihat langit terbuka dia berdiri di samping kanan Allah Bapak orang-orang Israel makin marah ketika dia berkata begitu dan terakhir stepanus bilang begini Bapak ampunilah mereka dan terimalah rohku lalu dia meninggal saya yakin waktu stepanus meninggal wajahnya penuh kemuliaan dan pul senyum udah mau mati pun se karena apa mati keuntungan mana haleluyanya haleluyah makanya saudara kalau sudah dapat hikmat Tuhan dapat kebenaran dapat mengertian saudara digembalakan oleh firman tenang sajalah ada yang sakit anggota keluarga saudara orang yang saudara cintai tenang sajalah haleluyah lagi krismon sekarang krisis tenang sajalah banyak hutang yang belum dibayar enak ya jawabannya tenang sajalah haleluyah ada gosip gosip di luar sana apa kata firman tenang sajalah haleluyah makanya enak kalau kita udah datang pada Tuhan kalau datang pada tempat yang tepat saudara dengan masalah seperti apapun maka saudara akan mendapat jawaban tenang sajalah haleluyah amin tenang sajalah terus jangan takut jangan apa ya dunia ini semua sekarang penuh dengan ketakutan jadi pemenang takut kalah takut juga gak kawin takut sudah kawin takut juga gak punya anak takut sudah punya anak takut juga iya kan haleluyah gak tua-tua mukanya takut juga orang bilang kayak anak kecil mukanya begitu tua takut juga lalu dia mulai cium badannya sudah mulai bau tanah haleluyah jadi memang manusia di kolong langit ini rasanya gak bisa lepas dari yang namanya takut kecuali yang sudah dapat mana dari surga firman akan membuat saudara tenang sajalah dan tidak lagi takut haleluyah firman itu kekuatan katakan amin saya ngalami itu saudara sampai hari ini kalau gak dikuatkan firman aduh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ini musuhnya pasukan neraka saudara bukan pasukan koalisi merah putih enggak pasukan neraka musuh kita saudaraku haleluyah haleluyah tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan firman berkata tenang bayangin di tengah-tengah ketakutan tenang sajalah memang Tuhan Yesus sering berkata begitu kan pada waktu murid-muridnya dilanda gelombang dilanda ombak selalu Tuhan katakan apa tenang kepada Musa juga dia berkata mengapa engkau berseru-seru demikian tenang sajalah memang paling enak menghadapi masalah dengan hati yang tenang dan menghadapi apa saja memang dibutuhkan hati yang apa kita walaupun gak punya masalah terus udah gak tenang itu udah masalah saat kita gak tenang itu sudah masalah tapi saat kita tenang walaupun banyak masalah haleluya kita gak akan takut sekali lagi Pak ayat 23 tetapi jawabnya tenang sajalah terus jangan takut iya Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu apa harta terpendam dan firman pengajaran ini adalah bagaikan harta terpendam jadi kalau saudara sudah temukan firman pengajaran yang adalah harta terpendam maka saudara akan dibuat berdiri teguh menghadapi dunia ini saudara akan dilepaskan dari ketakutan saudara akan diberikan ketenangan tapi mencari harta terpendam ini saudara namanya juga terpendam berarti ada di bawah tanah kurang lebih begitu ya tersembunyi makanya harus benar-benar mencarinya ya dengan tidak boleh setengah-setengah karena harta terpendam itu tersembunyi firman pengajaran ini tersembunyi loh makanya Yesus katakan apa aku bersyukur kepadamu Bapak karena kau sembunyikan ini bagi orang bijaksana tetapi kau nyatakan bagi orang kecil itu sebabnya kalau saudara mau menemukan harta karun itulah firman pengajaran yang tersembunyi ini yang bagaikan harta terpendam ini saudara kita semua harus siap menjadi bagaikan kecil harus menjadi bagaikan apa kecil rendah hati jadi orang kecil jadi orang apa makanya Yohanes pembaktis berkata saudara biarlah dia bertambah besar tetapi aku semakin bertambah kecil biar lama-lama kita ini terus semakin bertambah kecil artinya makin lama makin rendah hati seharusnya makin diberkati makin rendah hati haleluya makin kaya makin rendah hati makin terkenal makin rendah hati itu yang normal halo jadi kalau udah punya sikit langsung sombong itu udah gak normal abnormal haleluya pintar dikit udah langsung sombong bisa sedikit udah langsung sombong itu udah gak normal yang normal makin lama makin kecil makin lama makin kecil mengapa kita harus makin kecil Yesus kan berkata jalan menuju hidup itu sem banyak orang yang tidak mau masuk ke sana karena jalan menuju hidup itu sempit jadi orang yang bisa lolos berjalan di jalan menuju hidup itu hanyalah orang kecil mana mainnya makanya harus mau jadi orang kecil haleluya makanya mana itu disimpan di dalam buli-buli saya udah sampaikan bahwa buli-buli itu adalah ada lewat proses dan pembentukan proses pembakaran dan pembentukan mari kita lihat sebentar dalam Masmur 119 ayat yang ke-67 salam mau dapat harta terpendam gak saudara mau temukan harta terpendam tidak amin saya mau tanya kalau orang ketemu harta terpendam saya mau tanya kaya mendadak atau tidak betul gak mana mungkin orang ketemu harta terpendam lalu gak kaya mendadak tau saudara nilai katakan harta terpendam ini saudaku ya barang-barang antik tempo dulu zaman dulu ya di kita ini saja gak ada harganya barang antik tapi kalau di luar negeri sana saudaku bisa ratusan miliar bahkan bisa triliun haleluya orang kalau udah ketemu harta sorry ya harta terpendam bisa kaya mendadak haleluya makanya Yusuf itu serba mendadak jadi perdana menteri mendadak halo begitu dia ada di istana mendadak gak jadi kaya raya orang semua fasilitas ada makanya Tuhan akan buat dadak-dadakan bagi kita tapi sebelum mengalami sesuatu yang mendadak yang Tuhan kerjakan belajar dulu diproses belajar dulu dibentuk bukan instan saudara hati-hati ya raja mendadak kalau gak melewati proses bahaya nanti kayak Saul nanti berujung kayak Saul ditolak oleh Tuhan haleluya ya lihat di dalam Alkitab kalau seseorang menjadi raja tanpa proses tapi lihat yang kalau lewat proses eksis terus sampai pada akhir hidupnya haleluya yes haleluya haleluya Daud itu jelas untuk menjadi raja melewati proses makanya saudara kalau lagi Tuhan proses belajarlah menerima bentukan Tuhan belajar menerima proses dari Tuhan jangan suka melawan sama Tuhan katakan amin kasih tau kiri kanan kamu jangan suka melawan sama Tuhan haleluya haleluya coba masmur 119 ya amin biasanya wajah-wajah yang suka melawan itu nampak itu coba perhatikan dulu wajah kiri kanan yang suka melawan haleluya haleluya tegang dia haleluya shalom mari silahkan Pak masmur 119 67 ya sebelum aku tertindas ya aku menyimpang sebelum aku tertindas aku apa menyimpang jadi perlu juga penindasan ini karena sebelum ditindas menyimp jadi kalau saudara sedang mengalami penindasan hari ini itu tujuan Tuhan supaya kau jangan terlalu jauh menyimpang haleluya kalau terlalu jauh kau menyimpang Tuhan mencintaimu Tuhan mengasihimu Tuhan tidak mau jauh dari hidupmu itu sebabnya Tuhan izinkan ada penindasan biar kita kembali lagi pada jalan Tuhan haleluya sebelum aku tertindas aku apa terus tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu memang baik sekali itu sahabat kita itu penindasan itu apa sahabat siapa disini yang belum pernah ditindas angkat tangan saya mau doakan khusus orang itu supaya pulang mendapat penindasan supaya berpegang pada janji Tuhan janjimu seperti pajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalih dan ku tahu betapa dalam kasihmu ada ikat janji dengan Tuhan amin orang kalau sudah mengalami penindasan lalu dia menyadari penyimpangannya saya berharap saat saudara menghadapi mengalami penindasan sadarlah akan penyimpanganmu jangan sudah ditindas masih terus merasa benar sudah ditindas masih terus merasa paling benar kemarin kita bahas dalam ibadah doa siang saudara orang bebal itu saudara seperti salju di musim panas demikianlah kehormatan tidak layak bagi orang bebal musim panas kan gak mungkin turun salju biasanya salju itu turun pada musim jadi kalau salju di musim panas itu gak mungkin begitulah juga kehormatan bagi orang bebal itu kata kitab Amsal nah ternyata saudara ada lagi yang lebih parah dari orang bebal orang yang menganggap dirinya bijaksana itu lebih parah makanya Amsal lagi berkata jika ada orang yang menganggap dirinya bijaksana harapan harapan bagi orang bebal lebih banyak dari orang itu haleluya berarti orang bebal masih jauh atau masih sedikit lebih baik dari orang yang merasa dirinya bijak ada lagi yang lebih parah daripada orang yang merasa dirinya bijaksana pemalas haleluya haleluya lalu si pemalas ini disuruh belajar kepada semut dan firman Tuhan katakan semut walaupun tidak ada pemimpin tidak ada pengaturnya tidak ada penguasanya tapi tertib itu semut coba coba kalau saudara perhatikan semut jalan antri enggak baris enggak haleluya haleluya baris baris itu dan setiap ketemu salaman loh iya kan kita ketemu buang muka udah mukanya cuma satu sering buang muka pula makanya akhirnya kehilangan muka udah kehilangan muka baru cari muka kenapa banyak orang cari muka pernah enggak ketemu dan sering enggak ketemu dengan orang yang suka cari muka cari muka kenapa dia cari muka karena enggak punya muka lagi kalau dia punya muka enggak mungkin cari muka kayak selang ngapain lagi cari muka orang yang saya punya muka kok dan kenapa orang sampai enggak punya muka karena sering buang mungkin jangan suka buang muka belajar sama semut amin ada amin haleluya haleluya jadi sedara yang dikasih oleh Tuhan sebelum aku tertindas aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang pada apa janjimu jadi tertindas itu wah puji Tuhan berkat ternyata bagi kita jangan pernah lari pada saat sedara menghadapi penindasan jangan menghindar ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu katakan amin kita lihat terus 68 ya engkau baik dan berbuat baik ya ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada aku engkau baik Tuhan dan engkau berbuat baik ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada aku ini karena sudah sadar dia sadar haleluya tidak merasa dirinya bijak jadi sebelum aku tertindas aku menyimpang sadar penyimpangannya haleluya terus 67 8 9 ya orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta ya tetapi aku dengan segerap hati aku akan memegang titah-titahmu ya ayat 70 hati mereka tebal seperti lemak hatinya tebal seperti lemak terus tetapi aku tauratmu ialah kesukaanku kalau hatinya tebal seperti lemak ini hatinya dibalut lemak kalau begitu ini saya mau tanya gemuk atau kurus haleluya haleluya ya tergantung saudaraku ya kalau sudah hatinya ditutupi lemak hati-hati loh bisa serangan jantung mendadak jantung koroner ya biasanya ini adalah orang yang kurang pergerakan orang yang terlalu banyak makan tapi kurang pergerakan ya terus ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan kalau buli-buli itu enggak dibakar enggak dibentuk enggak mungkin mana itu disimpan disitu mana mennya haleluya aku tertindas itu baik bagiku terus supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu jadi saat mengalami penindasan dalam hidup itu adalah saat yang paling tepat belajar firman betul sudah saya ngalami pada saat Tuhan dulu remukan saya Tuhan hancurkan egonya dipatahkan baru disitu saya mengerti kehebatan akan firman Tuhan baru disitu saya baru paham kekuatan daripada firman kita semua harus alami itu amin harus alami haleluya ya aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar apa ketetapan-ketetapanmu nanti kita lihat kalau orang sudah mengalami sudah melewati proses penindasan seperti apa sikap hatinya bagaimana dia menghargai firman kita lihat 72 perhatikan baik-baik ya Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku firman Taurat ya Taurat itu adalah firman Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku terus lebih daripada ribuan keping emas perak luar biasa lebih dari apa jadi dia ini Raja Daud melihat bahwa firman Allah itu lebih daripada ribuan keping emas perak harta terpendam toh haleluya ini kekayaan yang tidak ternilai lihat saya kalau kekayaan yang tak ternilai ini sudah dipercayakan kepada saudara apalagi kekayaan yang masih bisa dinilai makanya mari kejar kebenaran izinkan Tuhan membawa kita kepada sekolah penindasan haleluya masuk lokal penindasan disitu disitu kita dibubur sampai lebur biar mudah dibentuk katakan amin yes haleluya orang kalau tidak tertindas tidak bisa menghargai firman apalagi kalau karena firman dia mengalami penindasan makanya saudara jangan pernah gentar jangan pernah takut jika karena firman saudara mulai ditindas dan dianiaya itu justru akan membuat matamu lebih terang melihat firman yang melebihi daripada ribuan keping emas dan perak kalau sudah begini pandangan kita pada firman kalau sudah begini pandangan kita pada Tuhan harta mana lagi di dunia ini yang bisa mempengaruhi kita menjauhi kita dari Tuhan emas yang seperti apa lagi yang berasal dari dunia yang bisa menarik dan merusak iman kita kepada Tuhan jadi kenapa banyak orang saudara mau jual Yesus demi jabatan mau jual ibadah demi pekerjaan ya kan ngerti maksudnya jual ibadah korbankan ibadah mau jual imannya demi laki-laki dan perempuan karena belum melihat bahwa firman itu bagaikan harta karun harta ter saya berdoa biar kita semua temukan firman Tuhan yang bagaikan harta terpendam itu akan membuat hatimu melekat pada hati Tuhan mana saya tidak katakan saya sudah sudah ada di sana saya juga sedang bergumul mencari firman bagaikan harta ter itu kekayaan ribuan keping kira-kira berapa kilo ini ini bisa tonan mungkin ya kalau ribuan keping emas kalau satu keping emas berapa gram berapa kilo satu keping tahu kepingan mungkin ada setengah kilo kan itu berat bisa juga satu kilo saya tidak tahu orang saya belum pernah punya emas seperti itu yang sudah pernah coba yang pernah punya simpan kepingan emas kalau kita lihat di tv-tv kan kalau nonton film ada kepingan kepingan emas itu wah itu berat saudara ini bukan seratus keping ribuan bukan berarti seribu kata ribuan bisa sepuluh ribu bisa seratus ribu ini berarti beratnya bisa tontonan bayangkan orang punya emas kiluan saja ayah coba kalau orang punya emas disimpan di rumahnya beratnya kiluan ada berapa gram emas inang disimpan di rumah ah cuma lima kilo bayangin itu satu kilo emas sekarang berapa udah miliard kan miliard miliard ini kalau ribuan hanya kalau seribu miliard udah satu triliun jadi gak ada nilainya triliun dibanding firman pertanyaan kenapa pemasmur bisa melihat firman nilainya bahkan lebih daripada triliunan rupiah karena pada saat mengalami penindasan ada keinsapan saya berdua biar saat kita mengalami penindasan kita punya roh keinsapan jangan cari kambing hitam haleluya marilah kita introveksi diri saudara kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini jangan gak usah terlalu menyalahkan diri yang penting ini saat Tuhan untuk membentuk saya supaya semakin melembutkan hati karena lihat saya orang kalau tertindas saudara sedang dalam penindasan itu susah melawan kecuali bebal dan tegar tengkuk haleluya dan orang kalau lagi dalam keadaan tertindas itu biasanya mudah diarahkan apalagi dia punya roh keinsapan saya mesti nangkep gak haleluya haleluya jadi saudara bayangkan kalau datang ibadah saudara akan mencari menggali harta ter jadi kalau saudara dengar khutbah lihat saya kalau saudara dengar khutbah bayangkan anda sedang menangkap kepingan kepingan emas makanya lagi dilempari kepingan kepingan emas dari mimbar itu lagi disampaikan firman Tuhan saudara jangan jalan-jalan haleluya pastikan saudara stand by di tempat tangkap setiap firman yang didengar tangkap simpan dalam lumbung hatimu dan itu bagaikan ribuan keping emas kalau setiap firman remah kau bisa tangkap wah rohanimu diperkaya rohanimu diperkaya itu otomatis jasmani mengikut lihat saya kenapa adam dihalau dari taman eden karena rohaninya sudah merosot taman eden itu adalah taman penggembalan kelimpahan betul tidak tapi setelah rohaninya merosot hubungannya dengan Tuhan bermasalah saat itu dia diusir dari taman eden jadi apa yang membuat adam dan hawa terkutuk pada waktu kondisi rohaninya tidak menjadi prioritas utama dalam hidupnya oh sedih kadang-kadang kita saudara kalau kita lihat oke lah kalau orang di luar sana yang gak kenal Tuhan ya wajar tapi masih banyak orang yang sudah kenal Tuhan yang sudah ada di gereja yang sudah dipenuhi roh kudus sudah jelas sebab pesan airnya dan pesan roh kudusnya sudah jelas tapi saudaraku masih lebih fokus kepada hidup secara lahirnya daripada rohaninya kira-kira ngerti apa yang saya sampaikan ini haleluya ada haleluya kalau begitu penting hidup lahirnya kita ini dengar hidup rohaninya kita jauh lebih penting karena usia manusia jasmani kita ini paling tinggi 80 90 sudah hebat iya kan hebat iya kan 70 sudah hebat syukur kalau bisa mencapai angka 7 dan naik sampai 75 80 syukur syukur di atas 80 syukur Alhamdulillah haleluya haleluya syukur syukur tapi sudah kalau sudah 80 ke atas sudah 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 tinggal end sudah tinggal dikit lagi kan gitu nah itulah batas umur jasmani kita tau gak batas umur rohanimu tanpa batas kekal manusia batinnya kita ini kekal sifatnya itu sebabnya pastikan jangan sampai manusia batinnya kita mati rohani kita mati kalau rohani kita mati maka dia akan mati kekal dan mati kekal itu darah kalau rohani kita hidup maka akan hidup kekal dan hidup kekal itu adalah sorga itu sebabnya mari mari kekasih Tuhan anak-anak yang dicintai Tuhan ini haleluya orang-orang yang ditebus oleh darah yang mahal ini mari kita lebih fokus dan lebih dominan lagi kepada manusia batinnya kita manusia rohani kita daripada manusia jasmania kita ada amin jadi seperti kita cari uang mati-matian begitu juga kita cari Tuhan mati-matian cari firman mati-matian siapa kita disini kalau baca kita gak ngerti terus sampai menangis dia berdua untuk minta pengertian siapa yang sudah pernah begitu cuma satu itu pun setengah tiang haleluya yang lain oke waktu berdua untuk menemukan firman yang belum dia mengerti saat dibaca hanya satu itu pun setengah tiang angkat tangan begini siapa yang belum ketemu uang waktu dia butuh uang waktu dia mau cari uang gak dapat terus sampai menangis berdua kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan agar dapat uang siapa coba angkat tangan ku jamin semua bukan cuma saudara makanya saya bilang tadi semua termasuk saya haleluya kalau untuk soal itu kita punya pengalaman semua haleluya tapi untuk menggumuli firman untuk saat kita baca firman lama-lama makin mentok lama-lama makin mentah setelah makin mentah makin mentok gak ngerti terus apa masih mau mencari gak lihat saya mana ada orang cari harta karun begitu cangkul sekali langsung ketemu halo ada gak orang lagi mencari harta karun dicangkul dua kali langsung ketemu hore mana ada harta karun ditanam cuma dua kali cangkul haleluya jangan-jangan harta karun ini disimpan itu dicor dulu dicor tempatnya itu dibawah udah dibawah tanah dicor dulu dicor dicor lima lapis ngerti apa yang saya sampaikan ini dicor lima lapis baru ditimbun lagi dengan dengan batu baru dengan tanah dengan batu dengan tanah nah kalau kita nyari yang begini nih itu biasanya harta karun yang nilainya wow ngerti maksudnya ya kalau harta karun yang nilainya cuma 10 juta mah haleluya itu yang dua kali cangkul dapat halo nah biasanya yang begitu kalau orang lagi cari harta karun cop cangkul mentok batu gali terus gali belum ketemu jangan berhenti gali terus sebelum menemukan harta karun itu jangan berhenti menggali nah kadang-kadang kita ini begitu kita rasakan mentok ah kayaknya gak adalah ah kayaknya itu hanya cerita doang itu hanya ini saja ah lalu nah ini mengapa begitu saudara karena kita gak prioritas kepada manusia rohannya kita belum sadar apa yang menjadi kebutuhan manusia batinnya kita ngerti gak kira-kira ini nangkep gak saudaraku yang dicintai Tuhan masih hidup semua haleluya masih sehat masih bisa dengar haleluya amin jadi firman itu bagaikan ribuan ribuan apa haleluya jadi kalau kau sudah temukan firman bagaikan nilainya lebih daripada ribuan keping emas gak heran nanti kalau kau di sorga biasa berjalan di atas emas karena kita berkata bahwa jalan-jalan di sorga itu terbuat dari emas halo ada haleluya ini masalahnya ini teologi murahan yang selama ini disampaikan di gereja yang menggampangkan orang masuk sorga sekarang ada banyak teologi murahan teologi sampah teologi kotoran yang disampaikan di gereja yang menggampangkan orang masuk sorga makanya dengan gampang-gampang saja orang kalau ada yang meninggalkan telah pulang ke rumah bapak si sobr tua gue pulang ke rumah bapak bapak mana coba kalau ada orang meninggal selama jalan ke rumah bapak bapaknya urut besar semua lalu 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 haleluya haleluya sorga si sobrang-tua pendeta pun tidak dijamin sudah pernah dengar cerita jemaat sama sintua yang ketemu di neraka jemaat jemaat mati masuk neraka sintuanya juga mati masuk neraka gue jemaat bilang pantas aku di neraka karena kau pun di neraka katanya sama sintua gara-gara kau makanya di neraka aku kata si jemaat kepada sintua jangan salahkan aku orang pendeta di sebelah kita katanya mereka lihat pendeta di situ sudah menggeliat-geliat dibakar oleh api wah mereka rupanya kau yang jadi penyebab kami masuk neraka kata si sintua sama jemaat ke pendeta gara-gara kau kami ada di neraka eh bukan gara-gara aku disitu ada ketua sinode kita di sampingan haleluya nah ini yang bahaya ini shalom haleluya waspada loh teologi yang menggampangkan orang masuk sorga sekali selamat tetap selamat kalau udah selamat ya sudah enggak juga Tuhan bisa hapus selama kita dari kitab kehidupan kalau enggak setia alkitab jelas berkata siapa yang bertahan sampai pada akhirnya dialah yang diselamatkan yang tidak bertahan dihukum makanya hati-hati loh kalau saudara nanti mau kasih kasih penghiburan di tempat di rumah-rumah duka hati-hati ngomong selidiki dulu latar belakang orang yang meninggal ini cek dulu cek dulu waktu dia hidup tiap malam dimana dia duduk haleluya kalau dia masih bisa duduk dengan main orang yang main main leng lalu dia mati ah perjemuan kudusnya ini sebelum mati enak kan si judas juga perjemuan kudusnya sebelum mati apa saudara pikir si judas masuk sorga eh saya mau beritahu judas sebelum mati kan judas sama Tuhan Yesus sama-sama matinya mungkin beda tipis waktunya dari Yesus kan gitu karena begitu judas tahu Yesus dihukum mati dia juga bunuh diri jadi kemungkinan besar judas mati pada hari yang sama pada waktu Yesus mati dan jangan salah sebelum Judas mati perjemuan kudus malam-malamnya halo waktu mereka dari mana kita tahu Judas ikut perjemuan kudus waktu malam itu kan habis perjemuan kudus mereka foto-foto kan ada foto-foto Yesus habis perjemuan kudus eh itulah haleluya haleluya bukankah sering dihiasan-hiasan rumah kita ada Yesus sedang perjemuan kudus dengan 12 muridnya tahu gak apa yang mereka lakukan sehabis perjemuan kudus foto-foto foto selfie lagi nah waktu Yesus ngomong begini salah seorang diantara kamu yang makan rotiku akan mengangkat tumitnya untuk aku lalu kan murid-muridnya bilang bukan aku kan guru nah yang paling kan tahu kalau di fotonya kan yang paling gini tuh bukan aku kan guru itu si Judas apa saudara pikir kalau udah perjemuan kudus mati langsung masuk surga wah kalau begitu enak banget lah itu menggampangkan orang masuk surga jangan karena kita pikir kita gampangkan masuk surga kita masuk surga tidak masuk surga atau tidak tergantung bagaimana kita mengikuti aturan firman Tuhan makanya dalam Alkitab berkata bukan setiap orang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga mengapa kamu berseru-seru kata Yesus dalam lukas pasal yang ke 6 ayat 46 mengapa kamu berseru-seru Tuhan-Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan haleluya itu tentang dua macam dasar kira-kira ngerti gak saudara jadi kalau ada orang bilang ah udah ke surga itu opung itu udah ke surga itu amang itu di mimbernya dia mati katanya emang kalau udah mati di mimber haleluya ada pernah cerita orang meninggal lalu ditanya gimana sebelum dia meninggal ya sebelum dia meninggal dia ke gereja hari minggunya dia kotba lagi di gereja habis itu dia ninggal biarpun dia kotba di gereja terus habis itu ninggal belum tentu masuk surga udah mengampuni belum kalau tukang dosip tukang sebarkan kabar buruk biarpun kotba emang udah caminan halo saudaraku haleluya saya berdua biar kita adalah orang-orang yang melihat kebenaran firman Tuhan bagaikan harta karun amin oh saya bisa bayangkan kalau kita sudah melihat firman bagaikan harta karun oh betapa tergila-gilanya kita mencari kebenaran ini betapa tergila-gilanya kita beribadah kenapa orang malas beribadah karena belum melihat kebenaran firman bagaikan harta karun kadang-kadang saya perhatikan orang di sawah matahari terik panas masih mau mencangkul di sawah terus hujan ras juga masih mau kenapa karena mereka melihat ada uang rupiah di sawah itu nanti kalau panin mereka dapat uang kurang lebih begitu betul gak saudara makanya hujan pun matahari pun ditahankan saudara kadang-kadang saya lihat juga tukang kita udah panas terik masih terus kerja di bawah matahari tanpa naungan saya aja gitu panas sedikit langsung agak pening lalu ke tempat yang agak sedikit ada tudungannya tapi mereka saya lihat saya perhatikan di tengah-tengah panas luar biasa mereka rela bekerja apalagi waktu ngecor itu semen-semennya dimakan saudara abunya ditelan karena apa upah ngecor lebih tinggi daripada upah tukang biasa ngerti gak kira-kira nangkap apa yang saya sampaikan ini ayo temukan kebenaran temukan firman bagaikan harta karun lebih daripada ribuan saya percaya kalau kita sudah temukan Tuhan lebih dari ribuan keping emas temukan hadiratnya lebih daripada ribuan keping emas temukan firmannya lebih daripada ribuan keping emas saudara akan tergila-gila beribadah saudara akan tergila-gila berdoa tergila-gila hidup dalam Tuhan tergila-gila bagi Tuhan sampai orang menilai apa udah gila ini gara-gara yang martuhan itu memang harus tergila-gila kita bagi Tuhan haleluya maka saya mau katakan kalau pengikutan kekristenanmu masih biasa-biasa saja ayo itu karena kau belum lihat kebenaran lebih daripada ribuan keping kenapa orang saudara mau dengar firman mereka bisa menghabiskan uang jutaan rupiah menjelajah daratan lautan hanya untuk mau dengar pelajaran firman kenapa kita yang tidak menghabiskan uang begitu banyak hanya sedikit berkorban waktu sedikit berkorban masuk angin kalau pun masuk angin karena tidur pun masuk angin pakai selimut juga masuk angin haleluya kadang-kadang ya kan ada haleluya saudara sekali lagi kiranya Tuhan dengan kasihnya membuka mata kita untuk memberikan kita pengertian bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih daripada ribuan keping emas haleluya saudaraku ada haleluya mari kita lihat ya lompat ke ayat 97 masih di masmur 9 119 kita sekarang lihat ayat 97 perhatikan baik-baik ini luar biasa ini saudara ya betapa kucintai tauratmu aku merenungkannya sepanjang hari luar biasa betapa kucintai tauratmu aku merenungkannya sepanjang hari ini bukan berarti dia gak kerja sambil kerja merenungkan firman makanya ada lagu aku renungkan firmanmu siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu itu mantap kali itu pujian aku mengasihi engkau pujian itu diambil dari ayat ini betapa kucintai tauratmu kata betapa kucintai aku merenungkannya sepanjang hari terus 98 perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh haleluya firman membuat kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita ada haleluya maka oh luar biasa ada amin gak ada ceritanya orang yang sudah ketemu firman yang bagaikan ribuan keping emas gak bijaksana dan tahu gak saudara yang layak menyambut Tuhan datang kali yang kedua adalah gadis bijaksana jadi gadis bijaksana itu adalah gambaran daripada gereja yang telah menemukan kebenaran lebih daripada ribuan keping emas haleluya jadi kalau orang sudah temukan firman lebih daripada ribuan keping emas takkan mungkin menikah dengan laki-laki yang tak percaya pada Tuhan takkan mungkin menikah dengan perempuan yang tak percaya pada Tuhan karena ini gak akan mungkin saudara kueng asal ya Tuhan mau lagi bersama dengan orang yang begitu kalau sudah betul-betul mencintai firman Allah sampai sini saudara nangkap perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku terus sebab selama-lamanya itu ada padaku ya terus lagi sembilan-sembilan ya aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku luar biasa jadi dia ini lagi murid masih murid tapi walaupun dia masih murid ada firman di dalamnya dia sudah melihat firman lebih daripada ribuan keping emas nah oleh karena dia sudah memiliki firman lebih daripada ribuan keping emas walaupun status masih murid tapi dia lebih bijaksana lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya makanya saya melihat di sini firman membuat kita mengalami percepatan kalau dia lebih bijaksana daripada pengajar berarti kita lebih berakal budi daripada pengajarku terus sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan ya ad seratus ad seratus aku lebih mengerti daripada orang-orang tua aku lebih mengerti daripada orang-orang berarti dia masih orang muda nih amin walaupun dia masih orang muda dia lebih mengerti dari orang tua kenapa terus sebab aku memegang titah-titahmu karena firman amin saya mau tanya kalau orang lebih mengerti daripada orang tua berarti pengalaman mana yang lebih banyak orang muda atau orang tua biasanya pengalaman orang tua yang lebih banyak dari orang muda tapi karena firman orang ini akhirnya menjadi lebih banyak pengalamannya daripada orang tua saya melihat ini bicara tentang percepatan makanya tadi ayat pembuka sebelum ya kita lanjutkan kebenaran firman ini waspadalah supaya jangan terdapat diantara kamu yang dianggap apa ketinggalan jangan mau jadi orang Kristen yang ketinggalan ketinggalan pengertiannya ketinggalan pemahamannya ketinggalan imannya kita gak usah berbangga-bangga ria dengan usia kekristenan yang sudah 100 tahun lebih gak ada gunanya mau 500 tahun pun mau 1000 tahun pun usia kekristenan di tanah batak ini kalau pengertiannya dangkal tetap orang yang dianggap ketinggalan kalau jadi orang Kristen yang dianggap ketinggalan gak ada tempatnya di sorga haleluya haleluya orang-orang Kristen yang ketinggalan pemahamannya dangkal pengertiannya gak ada tempatnya di sorga kita kembali lagi ke Ibrani pasal 4 ayat pertama haleluya ya sebab itu baiklah kita waspada baiklah kita waspada terus supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan iya terus sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku walaupun janji masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku tapi ingat jangan sampai ketinggalan mengapa jangan sampai ketinggalan mengapa harus diwaspadai supaya jangan sampai ketinggalan lanjut ayat 2 karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka terus tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka kenapa ketinggalan karena firman itu tidak ber tidak berguna dia lupa bahwa firman itu lebih daripada ribuan kepengemas bodoh orang ini firman bagi mereka tidak ber berguna kalau orang baginya firman tidak berguna akhirnya hidupnya jadi tidak berguna kenapa Daud kenapa pemasmur tadi berkata lebih lebih mengerti daripada orang tua lebih berakal budi daripada pengajarnya kenapa karena ada firman ada firman yang disimpan di hatinya bagaikan buli-buli berisi emas haleluya makanya mengalami percepatan walaupun dia masih murid tapi sudah lebih berakal budi daripada guru pengajarnya walaupun dia masih muda tapi dia sudah lebih mengerti dan bijaksana daripada orang-orang tua terjadi percepatan haleluya saya mau beritahu kepada saudara anda bisa nangkap firman saudara akan mengalami percepatan dari Tuhan haleluya luar biasa makanya pada saat Tuhan dijinkan terjadi penindasan masuk sekolah itu sadari mulailah kita belajar mengepaluasi hari-hari kita yang sudah berlalu dan mulailah kita menginstrofeksi diri sadari penyempangan kita lalu bertobat saat kita bertobat maka kita akan melihat firman bagaikan ribuan keping emas kita akan berkata firman mu dasyat firman mu hidup dan firman mu kekuatanku haleluya terus terus lagi karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya ayat 3 ya sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan masuk surga kita yang beriman terus sehingga aku bersumpah dalam murkaku ya mereka takkan masuk ke tempat perhentianku terus sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan lihat loh karena ketinggalan tidak bertumbuh sesuai dengan iman sesuai dengan firman yang mereka dengar ketinggalan walaupun sudah lama jadi orang Kristen usia ke Kristenannya sudah amat lama sekali bahkan ratusan ribuan tahun gak ada gunanya gak usah dibangka-bangkain pelayanan ini sudah 25 tahun sudah 20 tahun gak usah dibangka-bangkain persoalannya sekarang ketinggalan gak pemahamannya ketinggalan gak oh saya sudah bertombak 50 tahun saya sudah hamba Tuhan 45 tahun amin tapi persoalannya ketinggalan gak imanmu berapa banyak orang yang merasa dirinya senior karena mereka sudah begitu lama dalam ladang pelayanan eh lamanya di ladang pelayanan itu tidak tergantung berapa lama seniornya seorang di dalam pelayanan bukan tergantung berapa lama dia ada di dalam pelayanan dewasanya seorang anak Tuhan imannya bukan tergantung sudah berapa lama dia bertobat biarpun sudah lama bertobat gak jaminan sudah dewasa secara rohani masih ingat dalam kitab Ibrani walaupun ditinjau dari suhu waktu sudah seharusnya kamu menjadi apa dewasa tapi masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok masih dasar karena apa lamban dalam hal mendengar lamban jadi dianggap ketinggalan orang yang dianggap ketinggalan Tuhan sumpahi dalam murkanya mereka tak akan masuk ke tempat apa kadang-kadang orang bilang saya sudah sekolah kitab lima kali puji Tuhan mulai dari opung kakek nenek moyang kami sudah pengajaran mempelai puji Tuhan amin haleluya dua belas kali sekalipun sudah pengajaran mempelai dalam terang tabernakil mulai dari nenek moyangmu bahkan opungmu yang menemukan pengajaran mempelai ini kalau firman yang kau dengar tidak berguna dalam hidupmu dan kau masih terus ketinggalan Tuhan sumpahi tidak masuk ke tempat perhentiannya haleluya ada haleluya makanya semua kita harus naik kelas next level bertumbuh terus ke level berikutnya katakan amin ini sudah mau mengakhiri tahun 2014 jangan sampai kadar imanmu masih sama 2014 sementara kita sudah mau masuk 2015 harus lebih mantep lagi kalau dulu sudah berapi-api sekarang lebih berapi-api lagi kalau dulu sudah dasyat sekarang lebih dasyat lagi kalau dulu sudah begitu luar biasa hatinya diberi pada Tuhan sekarang lebih lagi jangan standar-standar terus aduh haleluya ya haleluya saya mau ingatkan jangan standar-standar terus kondisi rohani kita harus melebihi dari yang biasa makanya dalam dalam kisah rasul 19 saya sudah sampaikan itu dalam ibadah hari minggu kemarin oleh Paulus Tuhan melakukan apa mujizat mujizat yang luar biasa bukan hanya mujizat-mujizat biasa tapi mujizat-mujizat yang luar biasa tapi itu bisa terjadi karena apa saudara karena mereka tiap-tiap hari di ruang kuliah tiranus belajar firman Tuhan kita buka dulu sekali lagi biar yang yang baru-baru ini haleluya ya coba kita lihat dulu saudara ya ayat 8 mulai ya selama selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani terus oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah terus lagi ayat 9 tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya ya mereka tidak mau diakinkan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak mau diakinkan sudah dengar baptisan yang benar malah mentok malah aduh ini bahaya ini saudara saudara kalau dengar firman dan jelas ada tertulis tidak tabrakan dengan ayat yang lain benar-benar tidak kontradiksi dengan ayat yang lain jangan tegarkan hatimu haleluya ya ada banyak orang saudara dengar firman yang lain-lain mau tapi setiap masuk ke baptisan korslet kenapa baptisan ini banyak yang menjadi problem bagi anak-anak Tuhan yang mau meningkat di dalam Tuhan karena iblis tahu ini dasar yang benar sempat kau dibangun di atas dasar yang benar iblis akan banyak kehilangan kesempatan dalam hidup itu sebabnya setan berusaha dasar-dasar yang benar tentang kekristenan ini dia kaburkan setan silahkan kau membangun semegah apapun ke atas asal dasarnya tidak jelas kalau gak jelas dasarnya semegah apapun kelihatannya bangunanmu ke atas tinggal menunggu sedikit goncangan segera robolah bangunan itu karena salamat dasar segalu hutan inah lakita haleluya kalau dasar kekristenan kita gak dalam dangkal-dangkal ya baptisannya gak jelas haleluya jadi boleh baptisulang pak mana ada baptisulang yang gak sah itu gak baptisan yang tidak alkitabia itu gak baptisan haleluya termasuk juga ada nikah sah ada nikah yang gak sah kalau nikah yang tidak sah boleh cerai contohnya apa kumpul kebo contohnya apa perselingkuhan kan itu juga pernikahan banyak orang yang menikah resmi diberkati di gereja walaupun nikah itu nikah selingkuh halo jadi apakah karena orang ini sudah jadi suami istri tapi suami istri selingkuhan ini boleh dipisahkan itu gak sah sampai sini nangkap ada haleluya ya rugi kita kalau tegarkan hati pada firman rugi dan firman Tuhan berkata orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya haleluya beri lu risikonya kita meremehkan firman haleluya coba terus karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dipisahkan murid-muridnya dari mereka ini harus jelas harus ada pemisahan jadi jemaat ini juga harus siap dipisahkan dari orang-orang yang tidak cinta kebenaran siap dipisahkan ya ini makanya dari Jaitun sering diundang ke salah satu tempat untuk melayani saudara saya dengar dimasukkan mulai ya mohon maaf orang-orang lain yang bertentangan dengan pengajaran saya bilang ke pelayanan ini biarkan aja tarik bahwa usah lagi kita disitu kita bukan kurang pelayanan kita gak kurang lahan kebanyakan lahan pun justru kita kekurangan pengerja haleluya haleluya sampai kita bersama-sama di satu pelayanan dengan orang-orang yang bertentangan dengan firman yang satu sih boleh-boleh ACDC berarti gak ACDC boleh baterai boleh listrik jadi serba bisa boleh kawin lagi tergantung kalau sejahtera boleh cerai kalau memang sudah gak sehati serba boleh ini yang penting udah selamat karena sekali selamat tetap selamat kiamatlah dunia saudaraku haleluya kita harus waspada sekarang kita gak begitu mudah memang gereja harus bersatu tapi gereja yang bersatu adalah gereja yang sama-sama berdiri di atas kebenaran jangan hanya gara-gara sama-sama salibnya sama-sama kitabnya lalu harus tunggu dulu ada orang bilang saya pak kenapa gak mau bersatu siapa yang gak mau bersatu tapi kita bersatu dalam pengertian yang benar bersatu dalam ajaran yang benar bersatu dalam kebenaran firman haleluya ada amin bisa saudara berteman sama biar sama orang kaya sekalipun kalau tegar hatinya pada firman pisahkan dirimu haleluya sampai sekarang masih dibunuh mohon maaf bukan kita mau jual mahal saudara Tuhan jawabkan dirimu tapi firman ini orang kalau udah tegar hatinya ke firman susah loh walaupun sama-sama melayani sama-sama pendeta kecuali dia yang datang gak apa-apa tapi kalau kita yang datang no kalau dia yang datang oke kita bisa luruskan kita sama-sama bisa saling mengisi tapi kalau sampai kita yang datang saya yang datang enggak saya bilang kalau mau kerjasama dengan saya silahkan kau datang kalau saya yang datang nehi karena saya udah tau kualitas rohaninya ngerti enggak ngerti enggak saudara termasuk ke pak jenda tadi kan mohon maaf dia langsung aja oh itu sayang kali sama kita sama saya sayang kali kan itu dia itu jadi kayak pacaran sama saya kaya karena begitu saya tarik itu lalu panggung kerjasama ini sama aku itu saya ditolong tapi saudara karena tidak mau diakinkan oleh firman maka itu aja dia siapapun sekaya apapun dia sehebat apapun dia coba ajak bicara firman oke kalau dia belum terima satu bulan dua bulan sabar dulu sabar sabar mungkin sampai satu tahun hampir satu tahun tapi dan pekalah kalau kira-kira udah cut cut dan saya enggak peduli kalau Tuhan sudah bilang cukup saya enggak peduli saya bilang terlambat sudah enggak ada gunanya lagi merangkul saya kecuali dia datang ke sini follow me saya enggak follow dia lagi tapi dia enggak kalau enggak saya tahu itu enggak mungkin itu sebabnya terlambat dia mahal firman itu lebih daripada ribuan keping emas jadi enggak bisa kita didikte dengan mobil Alphard dengan mobil Land Cruiser dengan Mercedes enggak bisa didikte dengan rumah mewah dengan hotel mewah bintang lima enggak bisa kita dipengaruhi oleh itu mana kira-kira nangkap enggak saudara saya berharap saudara ya terimpartasi ya spirit ini supaya saudara pun berkiri teguh di atas kebenarannya haleluya haleluya yes nangkap kira-kira saudara ada amin ya miskin-miskin begini punya nilai punya harga enggak jual murah jangan ada orang kaya jual murah pula haleluya bagi dunia kita miskin tapi di hadapan Allah kita kaya karena kita menemukan firman pengajarannya lebih daripada ribuan keping emas dan vera wow haleluya kan gitu orang kan makin banyak artanya kan makin pede dia kita juga makin pede bukan karena harta dunia tapi harta sorgawi makanya saya pede kotbah juga pede haleluya terserah tergantung order mau dua jam lagi masih bisa penuru masih banyak enggak bisa habis penuru saudara karena firman Tuhan berkata imam tidak akan pernah kehabisan pengajaran haleluya habis masih tahan masih tahan saudara saya lihat ini keluar masuk ini mudah-mudahan hanya karena mau buang air kecil saja tapi kalau udah mulai bosan dia enggak tahu firman lebih daripada ribuan haleluya lagi pula kan satu minggu saya mau tinggalkan jemaat ini jadi ini double portion harus dimakan dulu haleluya apa saudara enggak kangen dengan saya saya aja berat rasanya meninggalkan saudara walaupun hanya seminggu betul loh saudara bergumul saya aduh kenapa laku kembali lagi kenapa laku kuyakan itu tadi saya ditelepon dari Jakarta pak udah dari sekarang bapak aku telepon ya tanggal 17 bapak KKR di Jakarta KKR Natal Desember saya bilang iya iya tapi tunggu konfirmasi dulu ya aku lihat dulu enggak mau langsung kuyakan berat rasaku meninggalkan jahitun ini entah pelet apa yang saudara buat ke saya haleluya dia bilang lagi pak nanti ku atur lagi pelayanan-pelayanan yang lain pak enggak mungkin cuma sekali kot bapak-bapak di Jakarta ini katanya jujur loh saudara tadi saya ditelepon lagi bersiapan jadi makanya saya udah dari sekarang telepon pak dua bulan sebelum hari ha supaya jangan keburu padat schedule-nya saya bilang tunggu dulu nanti ku cocokkan dulu ya dalam hati ku agak berat sebenarnya Jakarta lagi kalau yang undang kan di Tampu Bolun masih enak lah dekat kan gitu ya yang undang nih si yang undang si borong-borong ya kan yang undang ke Tarutung masih bisa lah gampang kan gitu siantar masih dekat lah atau Medan oke lah yang di Medan di Medan udah saya oke kan ada ya di Medan ada beberapa udah saya oke kan walaupun ada yang tabrakan dengan ibadah raya kita langsung saya cut saya diundang Jumat Sabtu Minggu pak beruntun cut kalau bisa Senin saya bisa kalau enggak ya mungkin yang lain aja sampai akhirnya mereka undur lagi mereka ganti tanggalnya pak oke lah kalau gitu sesuai dengan permintaan bapak Senin jadinya pak jadi bapak bisa kan oh kalau Senin bisa habis ibadah raya langsung saya tembak ke Medan jam berapa mulai Natalnya jam 6 sore oh enak saya nyampe pagi di Medan tidur sampai siang siang persiapan baru KKR haleluya berak rasanya meninggalkan jemaat itulah hati gembala ya mudah-mudahan hati jemaat kegembalanya juga haleluya haleluya kan Paulus bilang begitu hati bilang begini hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu lalu yang menyedihkan kalimat berikutnya mengapa hatimu tidak selebar itu terbuka bagi kami katanya haleluya sampai adakah kamu sebodoh itu kata Paulus begitu mudah kamu percaya pada injil lain sampai Paulus mengingatkan lagi jemaat di Galatia apakah kau aku kurang dari rasu-rasu yang lain kalau mereka bermegas secara lahiria aku lebih lagi dari suku Benyamin disunat pada hari ke-8 seorang pengikut ahli taurat seorang parisi yang sangat berpengaruh lebih daripada murid-murid yang lain tapi itu semua kebodohan katanya mengapakah begitu lekas terpengaruh dengan yang lain itu karena apa hati jemaat-jemaat yang dilayani Paulus tidak selebar hatinya kepada mereka tapi beda kalau jahitun saya percaya hatiku percaya haleluya belum selesai ini ini pakai satu ayat saja kita baca susah menyelesaikannya halo coba sekali lagi Pak S9 tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya terus mereka tidak mau diyakinkan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak terus karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka memisahkan murid-muridnya dari mereka terus dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Geranus setiap hari loh kiranya hati kita makin limpah cinta akan firman Tuhan setiap hari setiap apa makanya orang bilang kita ke orang gila minggu katanya kan gitu ya oh menem berbinggu oh lantuk gareja rundaun di halah rinda kita lantuk gareja halah istres hayang kualah udah kan gitu kan bagaimana yang ibu-ibu digitin suami enggak tapi jangan pula hanya gereja gereja tapi pelayanan di rumah terbengkalai jangan semuanya harus seimbang katakan amin haleluya setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus ayat 10 hal ini lakukannya 2 tahun lamanya berapa tahun 2 tahun ini bukan pendeta yang diajar ini jemaat apa jadi jemaat juga harus belajar firman tiap hari jangan cuma cari uang tiap hari cari firman juga tiap hari mana aminnya supaya kita mengalami percepatan haleluya saya percaya kita ini boleh pulih dapat pulih hanya karena firman mau mengalami percepatan karena akhir zaman ini semua mengalami percepatan coba dulu sedikit kita lihat dulu ya biar kebagian dulu sedikit ini haleluya yeh udah bosan oh puji Tuhan mudah-mudahan betul haleluya mari kita lihat saudara dalam Injil Matius pasal 24 Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-22 gak apa-apa ya agak lama lagi sikit lagi gak apa-apa ya salom haleluya masih ada sukacita ada damai sejahtera diberkati yes haleluya ayat 24 ayat 22 dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat sekiranya waktunya tidak dipersingkat terus maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat dari segala yang hidup tidak ada yang selamat terus akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat tapi karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat jadi akan ada percepatan akhir zaman ini dan kenapa ada percepatan karena orang pilihan berarti orang pilihan adalah orang yang mengalami percepatan mana mennya saya berdua biar kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan tadi malam dalam ini hampir tiap malam saya kunjungi ibadah ibadah sel di rumah-rumah jemaat di Porsea di Baligi di Siworong-worong saudara saya belajar dari firman yang saya sampaikan selama tiga malam berturut-turut dari Senin Selasa Rabu sampai Kamis sekarang ini saudara saya melihat apa yang Tuhan wahyukan apa yang Tuhan berikan semua rentetan daripada firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah-ibadah sebelumnya dan saya tahu itu adalah pesan Tuhan bagi jemaat dengar baik-baik bicara pilihan itu bicara unggulan karena biasanya yang dipilih adalah yang unggul kalau saudara beli beli jeruk gak mungkin saudara pilih yang kurang unggul saudara pasti pilih yang lebih unggul dari yang lain katakan amin jadi bicara pilihan juga bicara yang dikhususkan iya kan jadi marilah jadi orang-orang yang dikhususkan dalam Tuhan orang-orang yang mengkhususkan sendiri juga bagi Tuhan katakan amin mau jadi orang pilihan mau jadi orang pilihan eh jadi orang pilihan gak terjadi secara kebetulan enggak enggak oh kebetulan dia terpilih enggak itu ada kriterianya ada persyaratan persyaratannya untuk jadi orang pilihan walaupun banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih makanya jadilah kita orang yang terpilih itu haleluya kenapa kita harus jadi kenapa bagaimana kita supaya menjadi orang yang terpilih buatlah Yesus satu-satunya pilihan dalam hidupmu buatlah firman ibadah satu-satunya pilihan utama dalam hidupmu maka engkau akan menjadi orang pilihan dan oleh karena orang pilihan Tuhan akan mempersingkat waktu jadi saudara lihat bagaimana Tuhan hatinya begitu tumpah kepada orang pilihan sampai waktu yang seharusnya masih bisa diberi masa tenggang dipersingkat demi orang pilihan dan ingat baik-baik saya sudah pernah sampaikan disini berulang-ulang saudara kita melihat sekarang hari-hari kejar-kejaran begitu cepat minggu kejar-kejaran begitu cepat bulan dan tahun juga kejar-kejaran begitu cepat bahkan saudara ku yang ngasih oleh Tuhan kita bisa lupa hari-hari sekarang karena begitu cepat berlalu karena hari apa sekarang saya bilang karena cepat sekali kupikir kadang-kadang masih hari hari Kamis tautanya udah hari Sabtu kupikir masih ini tautanya udah gini cepat sekali satu hari rasanya seperti membalikkan tangan saja ini percepatan karena orang pilihan haleluya dan orang pilihan itulah yang dipelihara oleh Tuhan ini gara-gara orang pilihan waktu dipersingkat supaya apa orang pilihan terpelihara nah orang pilihan inilah yang memiliki dua sayap burung nasar yang besar katakan amin dua sayap burung nasar yang besar itu akan membuat kita bergerak lebih cepat karena jalur udara akan membuat kita lebih cepat untuk menjangkau jarak yang terjauh sekalipun nangkap kira-kira sampai disini saudara jadi gereja Tuhan sekarang harus mengalami percepatan dan percepatan itu lewat birman pengajaran yang nilainya lebih daripada ribuan keping emas sampai sini nangkap makanya lihat tadi apa kata pemasmur lebih tahu daripada guru yang pengajarnya dan lebih berakal budi daripada pengajar dan lebih mengetahui daripada orang tua mengalami percepatan lihat saya jadi kita semua harus meningkat emangnya harus bertumbuh katakan amin harus naik level haleluya jangan ada lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa amin nah oleh karena kita tidak lagi biasa-biasa mulai orang mulai menyindir kok kamu gak seperti biasanya yes yes kita memang harus tidak seperti biasanya karena kita terus mengalami perubahan perubahan hari demi sehari sampai sesempurna Kristus kita tutup Alkitab kita Tuhan Yesus memberkati tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita haleluya haleluya mari kita bangkit berdiri saudara haleluya aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku aku mengasihi engkau Yesus terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih